Video ucapan yang disukai Allah SWT mengucapkan Bismillah Setiap melakukan pekerjaan atau memulai suatu pekerjaan, maka dianjurkan untuk membaca Bismillah Supaya apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar karena menghadirkan Allah SWT di dalamnya Selanjutnya mengucapkan Alhamdulillah Setiap manusia selesai melakukan pekerjaan apapun, maka dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah Karena perkataan mulia ini diucapkan oleh orang yang merasa bersyukur dan berterima kasih atas rezeki, kesehatan, keselamatan, dan kesempatan yang Allah berikan pada kita Selanjutnya mengucapkan Astagfirullah Mengucapkan perkataan Astagfirullah diucapkan ketika kita mendengar sesuatu berita yang tidak baik Karena kata Astagfirullah merupakan perkataan yang sangat mulia dihadapan Allah SWT Selanjutnya mengucapkan InsyaAllah Kata InsyaAllah diucapkan ketika kita merencanakan sesuatu atau berjanji sesuatu kepada orang lain Apakah rencana atau janji tidak terlaksana? Maka kita dianjurkan mengucapkan InsyaAllah Selanjutnya mengucapkan Perkataan mulia ini diucapkan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan Selanjutnya mengucapkan kata Perkataan mulia ini diucapkan kalau kita mendengar berita duka atau meninggal dunia Atau mendengar berita mendapat musibah bencana alam atau kecelakaan Lanjutnya mengucapkan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Perkataan mulia selanjutnya yang disukai oleh Allah SWT Jika kita mengucapkan perkataan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Perkataan mulia ini diucapkan oleh manusia ketika kita mengesahkan Allah Wallahu'alam su'ala